Presidensial Threshold atau Ambang Batas Pencalonan Presiden masih menjadi isu krusial yang diperdebatkan dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Mayoritas fraksi menghendaki Ambang Batas 0% dengan harapan akan menghasilkan pilihan capres terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun Partai Koalisi Pendukung Pemerintah, Golkar, PDIP, dan Nasdem berupaya tetap mempertahankan Ambang Batas 20% untuk pencalonan presiden. Warga pun bereaksi atas persentase Ambang Batas Pencalonan Presiden ini. Saya lebih bagus lebih banyak ya, karena kan kalau banyak itu paling tidak ada penyaringan, oh ini yang lebih bagus seperti ini. Untuk pemilihan presiden lebih baik menurut saya adalah 20%. Lebih banyak calon lebih baik ya, karena disitu nanti akan muncul-muncul orang yang mungkin secara partai tidak aktif di partai, tapi secara kapasitas dan memang secara kepemimpinan atau karisma dia di masyarakat itu ada pilihan. Pendapat ini harusnya menjadi pertimbangan bagi fraksi PDI Perjuangan, Golkar, dan Nasdem. Yang masih menginginkan angka 20% sebagai persyaratan untuk menajukan calon presiden. Karena dengan presidensial threshold 20%, besar kemungkinan pemilihan presiden hanya akan diikuti oleh sedikit pasangan calon. Maka ini akan baik dalam demokrasi kita, memberi kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik bangsa untuk mendapat kesempatan menjadi capres maupun cawapres. Presidensial threshold 0% itu lebih rasional. Itu dimaksudkan agar kita bisa memberikan kesempatan kepada semua orang, semua partai politik untuk bisa mencalonkan diri. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak politik untuk dicalonkan sebagai pemimpin di negeri ini. Karena itulah setiap wakil rakyat yang ada di Senayan harus memastikan hak politik ini tidak hilang. Demi kepentingan partai, golongan, atau sekelompok orang. Tim Liputan MNC Media melaporkan.